Halo guys selamat pagi sekarang saya lagi cari gara-gara nah gara-gara ini nanti akan kita pasang di rakit lampu sebentar nah gara-gara yang kali ini kita cari ini agak beda karena gara-gara yang kita cari ini adalah apa namanya kelapa pohon kelapa muda ya pohon kelapa muda seperti lambang pramuka tapi lebih lebih apa namanya sudah tidak ada lagi kelapanya sudah tidak ada lagi kelapanya ya itu om saya sementara memotong kelapa pohon kelapa muda itu nantinya akan diikat jadi gagaran ini jadi biasanya kita membuat gara-gara dengan lembaran-lembaran daun-daun kelapa atau daun sejirnya yang kita ikat ya tapi kali ini kita akan coba satu rumpun ya satu rumpun eh kelapa pohon kelapa muda yang nantinya kita akan ikat menjadi gara-gara atau pemancing ikan Oke guys seperti apa yuk ini gara-gara ini ini nantinya akan kita bawa di lokasi rakit kita akan ikatan tapi eh sebelumnya kita mau cari dulu apa jangkar ya pemberat-pemberat itu kita cari dari batu ya batu yang sesuai dengan kebutuhan nanti kita akan hanyam dan batu itu akan menjadi pemberat aku jangkar talinya ini nih abang janir ini ini rakit di atas CCTV tidak aktif sana apa namanya lampu yang berkedap di atasnya juga guys solar cell sudah aktif di depan di atasnya juga ada CCTV kemudian ini apa namanya aki baterai penyimpanan lampu nanti masih mau di masih mau di apalagi karena lampu yang akan dipasang di belakang yang 30 watt itu belum datang di beli online ini CCTV nya guys ini di solar cell nya oke guys ini kita sementara mau apa namanya untuk untuk jaring sementara menganyam buat bukan jaring tapi jangkar nah ini konstruksi ini saya beri nama rakit lampu ini rakit lampu karena fungsi dari rakit ini ini untuk lampu yang nantinya menerangi untuk memancing ikan di ponton juga dilengkapi dengan gara-gara dan yang tadi itu yang ini adalah jangkar sementara di anyam jangkar untuk supaya tali yang mengikat gara-gara atau daun kelapa itu itu nanti akan tenggelam supaya dia tidak mengapung di permukaan karena tujuan daripada gara-gara itu sebagai pertama sebagai tempat bertelur tempat juga berlindung ikan-ikan kecil karena ikan-ikan kecil ini yang nantinya akan memancing ikan besar ikan sedang dan ikan sedang akan memancing ikan besar dan di sekeliling itu atau yang dimana ada gara-gara dan cahaya lampu akan menjadi tempat tempat atau terminal para ikan-ikannya disitu nanti kita akan jaring sebagai sumber ikan yang nantinya kita akan tangkap guys ini sudah sementara di rakit karena depannya itu lampu rencana lampu 2 ya lampu 2 yang ini untuk apa namanya sayap yang nantinya akan di kaitkan atau akan diikat lampu disitu guys lampu saya pakai lampu LED ya lampu DC saya pakai DC aki atau baterai 70 ampere dilengkapi dengan solar cell control ya disitu juga di solar cell control itu yang nantinya kita akan set untuk otomatnya jam 6 dan ini sudah jam 6 sore saya menyala jam 6 pagi dia mati kemudian untuk yang ada 4 ya ada 4 lampu 230 watt DC dan 2 10 watt DC karena setelah dihitung-hitung kekuatan atau kapasitas dari baterai untuk menerangi 2 30 watt daya ya beban 30 watt 60 watt ditambah dengan 20 watt berarti ada 80 watt daya baterai 70 ampere ini boleh sekitar 9 sampai dengan 12 jam jadi 9 dengan kapasitas pemanfaatan daya 60% sedangkan 12 jam itu pemanfaatan 80% jadi masih ada sisa 20% untuk aki yang nantinya akan di charge lagi untuk pengisian lagi pada ketika lampu sudah mati dimana papan solar cell itu sudah mengisi lagi ok guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih